Terima kasih Anda masih bersama kami di Debat Pupni Pilgub Jatim 2024 ke-1. Dan kali ini kita akan memasuki sesi debat antar calon gubernur. Calon gubernur diberi kesempatan untuk bertanya kepada calon gubernur lainnya. Ya tentunya di sesi kali ini Bapak Ibu, kami tentunya akan menjelaskan aturan mainnya. Dan calon gubernur akan memilih ikon yang berisi subtema yang terdapat di layar LED yang ada di depan begitu. Dan berhak menanyakan pertanyaan kepada calon gubernur lainnya. Sesuai dengan tema yang dipilih dan ikon yang sudah dipilih ini tentunya tidak bisa dipilih kembali. Dan waktu untuk bertanya yang di 30 detik dan waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 1 menit 30 detik. Dan waktu untuk menanggapi yaitu 1 menit. Jadi mohon juga untuk tidak bertanya di luar tema yang sudah dipilih di layar LED. Dan tentunya kami himbau kembali kepada Bapak Ibu, calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Bahwasannya jika ada pertanyaan yang menggunakan istilah atau singkatan dalam bahasa asing. Mohon untuk disertai dengan penjelasannya. Sudah jelas Bapak Ibu? Baik. Langsung kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 1. Untuk memilih ikon yang ada di layar. Dan nantinya Cagup memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 2. Sesuai dengan subtema di dalam ikon yang dipilih. Silahkan Ibu untuk memilih ikonnya ada Suramadu, Ludruk, Gapura Majapahit, Reok, Gunung Bromo, Merak Jawa dan Tugu Pahlawan. Silahkan Ibu dulu. Suramadu. Suramadu. Baik. Kita akan buka untuk subtema Suramadu, yakni demografi kemiskinan dan kesenjangan. Kami silahkan untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2 dengan subtema yang sesuai, demografi kemiskinan dan kesenjangan. Dan waktu Anda bertanya 30 detik dihitung pada saat mulai berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Kofifah karena Ibu sebagai gubernur 5 tahun kemarin. Saya berkali-kali ke Madura dan kemudian mereka bilang, Bu, Madura ini masih bagian dari Jawa Timur apa enggak? Karena kemudian merasa di Kiwo, merasa kemudian termajinalkan. Apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan posisi status kesejahteraan dan juga ekonomi bagi masyarakat Madura? Masih ada waktu? Cukup Ibu? Ada yang ditambahkan? Cukup? Baik. Berikutnya? Ya, dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Ibu 1 menit 30 detik dihitung pada saat Anda berbicara. Silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih tentu yang ingin saya sampaikan adalah kami sudah melakukan pembangunan pelabuhan jangkar untuk memuliakan masyarakat Madura Kepulauan. Pelabuhan jangkar ini memang di situ bondo, tapi melayari wilayah-wilayah Kepulauan yang ada di Madura. Kami juga kemudian membangun pelabuhan di Tungke. Kami juga membangun pelabuhan di Giliiang. Kami juga melakukan renovasi pelabuhan di Masa Lembu. Semuanya adalah untuk membangun koneksitas masyarakat Madura Kepulauan. Kami kemudian juga bersama PLN, kami menyiapkan PLTS sudah, jadi bukan akan, sudah kita lakukan PLTS di 2020 yang ada di Sumeneb. Harapan kami adalah mereka terkoneksi power plant, mereka terkoneksi perhubungan lewat laut, dan untuk kesehatan kami ingin menyampaikan bahwa kami setiap tahun 4 kali kami kirim kapal dengan dokter-dokter spesialis, kemudian mereka memberikan layanan-layanan kesehatan di pulau-pulau yang ada di Madura. Kami berharap bahwa ini cara kami memuliakan masyarakat Madura, dan cara kami membangun keberdayaan mereka, termasuk di dalamnya adalah pada saat musim kemarau seperti sekarang, dulu ketika masih kami aktif bersama Mas Emil, kami harus kontak dengan KSAL, kami pinjam KRI untuk memberikan bantuan air bersih kepada mereka yang ada di Kepulauan. Terima kasih, waktu habis. Mohon tenang Ibu Bapak, mohon tenang. Kita akan lanjutkan ya. Berikutnya kami beri kesempatan cagup nomor urut 1, menanggapi jawaban cagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung saat mulai berbicara. Iya, kalau bagi saya, akhirnya dengan penjelasan dari Ibu Kauviva itu, cembatan Suramadu masih sebatas menjadi cembatan rakyat, tapi belum jadi cembatan ekonomi. Penting untuk memasihkan bahwa hilirisasi pertanian, peternakan, lalu juga perikanan itu bisa didongkrak dan bisa didorong di Pulau Madura. Di sana memiliki garam, kenapa kita tidak dukung ekosistem pergaraman yang membuat garam di Madura memiliki kandungan NACL 97, sehingga bisa diserap oleh industri, dan kita tidak perlu impor lagi garam. Tahunan kita ini impor garam itu terliunan, sementara garam itu ada di depan mata kita. Itu cara kita menolong Madura, cara kita mengungkit kesejahteraan Madura, dan cara kita mencintai Madura. Yang kedua ada ekosistem tentang pertanian, di sana dulu adalah tempatnya jagung, tapi kita impor jagung juga terliunan. Andekan kita mendukung ekosistem di sana, maka Madura menjadi sumber pangan jagung terdepan di Indonesia. Terima kasih. Masih ada waktu, cukup? Ibu, baik. Cukup? Baik. Baik. Dan kita akan lanjutkan, kita akan berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 2 dan 1. Waktu Ibu, 1 menit dimulai pada saat berbicara, silakan. Terima kasih, yang pertama adalah tanpa adanya infrastruktur yang baik di Madura, maka itu akan menjadi kesulitan. Yang pertama adalah masalah air, di mana beberapa titik yang saya kunjungi, semua kekurangan air, jangankan untuk pertanian, untuk kehidupan sehari-hari saja tidak ada. Yang kedua, ada lagi di sana, tadi disampaikan Ibu Lulu sudah betul bahwa ada garam di sana. Kenapa tidak diubah jadi garam industri? Yang kemudian yang ketiga, ada masalah tembako, di sana juga ada. Kenapa kita tidak bisa tingkatkan mereka untuk hidup mereka lebih sejahtera? Kemudian yang ketiga, banyak sekali mereka pekerja-pekerja migran yang berasal dari Madura, yang selama ini mereka kebetulan saya yang nangani pekerja migran ikelegal tersebut. Seperti itu. Baik. Masih ada waktu Ibu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan Ibu Bapak untuk set ini. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut dua yang memilih ikon pertanyaan yang ada di LED dan Cagup akan memberikan pertanyaan kepada Cagup nomor urut tiga. Pilihannya adalah silakan ke depan Ibu, di depan podium. Masih ada Gunung Bromo, Gapura Majapai, Tuku Pahlawan, Reok, Ludruk, dan Merak Jawa. Silakan Buah Viva. Reok Ponorogo. Baik, kita akan buka. Untuk subtema kesehatan. Baik, silakan bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut tiga. Waktu bertanya 30 detik dihitung pada saat Ibu mulai berbicara. Silakan. Kepada paslon nomor urut tiga, kami mohon bisa memberikan pendapat bagaimana sebetulnya 93 persen kewapaten kota di Jawa Timur ini sudah universal head coverage. Tetapi bahwa tetap terjadi penumpukan dalam penggunaan alkes dan rumah sakit tertentu karena reimburse dari BPJS itu tidak semuanya sama dengan biaya operasional cost-nya. Mohon pendapatnya. Terima kasih. Baik. Sebentar Ibu. Sebentar Bu Risma. Dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut tiga. Mohon tenang dulu Ibu Bapak. Mohon tenang Ibu Bapak. Baik. Terima kasih. Baik. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut tiga untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda satu setengah menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan Bu Risma. Jadi bagi saya kesehatan gratis untuk masyarakat Jawa Timur itu memungkinkan. Sudah saya hitung bahwa kebutuhan kekurangan yang UHC itu kurang lebih 790 miliar. Itu ada anggarannya di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah bagaimana pemerataan ini. Karena selama ini rumah sakit harus ke Surabaya semua. Bagaimana dengan masyarakat di kepulauan-pulauan di Ingresik kemudian di Sumeneb. Terlalu jauh mereka kalau berobat di Surabaya. Terutama untuk yang penyakit-penyakit berat seperti jantung, kemudian otak, kemudian ginjal dan kemudian juga stroke. Nah karena itu kita akan menciptakan di lima bakorwil itu adalah rumah sakit setara dengan rumah sakit dokter Stomo. Dengan memfasilitasi dokter beredar ke seluruh wilayah lima bakorwil itu serta memberikan beasiswa untuk para dokter dan peralatan untuk di lima bakorwil itu. Berikutnya, mohon tenang Ibu Bapak, mohon tenang terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Jadi kita akan menyiapkan. Baik, mohon maaf Ibu, tadi kita sudah berikan kesempatan. Untuk bertanya, tapi Ibu sudah mengatakan cukup, terima kasih. Berikutnya, kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut dua menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut tiga waktu satu menit dihitung pada saat berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi universal head coverage ini sesungguhnya reimburse-nya oleh BPJS Kesehatan itu banyak yang dibawa operational cost. Ada penggunaan alkes tertentu, hanya di reimburse 60 persen. Maka RSUD-RSUD tidak mau melayani itu dan kemudian dirujuk oleh berbagai rumah sakit milik Pemprov. Karena Pemprov Jawa Timur punya 14 rumah sakit. Nah kemudian kami ingin sampaikan, izin Ibu Risma pasti faham. Bahwa setiap layanan kesehatan, kalau memang itu dengan sekian spesialis, pasti ada proses perizinannya. Jadi tidak bisa BIM salah BIM memberikan layanan kesehatan, karena ini oversupply spesialis mana. Jadi beliau punya niat luar biasa, pemerataan layanan kesehatan harus kita lakukan. Tapi kami izin Ibu Risma juga sedang menyiapkan rumah sakit tipe B di Pamekasan. Supaya masyarakat Madura bisa mendapatkan layanan lebih baik. Terima kasih, waktu habis. Ya, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 3 dan nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda berbicara, Ibu. Ya, terima kasih ya. Saya kok berharap kita lebih punya inisiatif yang juga lebih progresif lagi. Karena memang BBJS tidak meng-cover banyak hal, terutama misalnya kalau ada korban kekerasan seksual. Kemudian juga korban KDRT, itu juga tidak di-cover. Kemudian juga anak-anak yang menderita ODA, itu juga kemudian tidak di-cover. Andai kan kita punya komitmen politik dan komitmen anggaran, and misalnya BBJS pun tidak bisa meng-cover, maka kita bisa memberikan dukungan itu dengan meng-cover biayanya. Kemudian yang kedua, perlindungan jaminan kesehatan itu juga sangat penting. Misalnya bagi kerja-kerja yang bersih kok, seperti nelayan dan juga petani. Mengapa kemudian itu tidak kita lakukan? Maka luluk-lukman kalau jadi gubernur, semua kelombok-kelombok rentan inilah yang akan kemudian kita cover kesehatannya. Dengan anggaran yang memadai. Dan kita yakin bisa, karena Jawa Timur punya anggaran, jangan dibuang percuma, kita gunakan untuk rakyat kita. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah mau ditambahkan? Cukup? Baik. Berikan tepuk tangan untuk seluruh calon gubernur. Silahkan Bapak Ibu. Yang sudah menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan. Berikutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 3 untuk memilih ikon pertanyaan yang ada di LED. Dan ikon yang dipilih adalah masih ada Gunung Bromo, Gapura Majapahit, Merak Jawa, Tugu Pahlawan, dan Ludruk. Gunung Bromo. Gunung Bromo. Baik. Kita akan buka untuk subtema Gunung Bromo adalah subtema pendidikan. Subtema pendidikan ini akan diberikan pertanyaannya untuk calon gubernur nomor urut 1. Waktu Ibu bertanya 30 detik dihitung pada saat mulai berbicara. Silahkan Ibu. Ya, kalau dilihat angka putus sekolah, anak usia 15 sampai 22 tahun di Jawa Timur ini cukup tinggi. Karena itu bagaimana bisa, terutama untuk anak usia 15 sampai 22 tahun ini, mereka bisa mengakses pendidikan yang lebih baik di Jawa Timur. Ya, itu saya kira. Namun, untuk mencapai itu, tentunya ada sekolah-sekolah dasar yang harus pula di cover supaya... Terima kasih waktu habis Ibu. Ya, dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih ya. Jadi, persoalan yang terkait dengan partisipasi sekolah itu tentu ada beberapa hal. Mungkin pertama, ada daya dukung keluarga yang tidak memungkinkan sehingga mereka bersekolah. Mungkin keterjangkauan akses terhadap sekolah itu juga yang tidak tercukupin. Dan yang ketiga ya, memang tidak ada kemampuan untuk kemudian menyelesaikan sekolahnya karena faktor kemiskinan. Maka kami memiliki komitmen Ibu, kalau kita jadi gubernur, kita akan menggratiskan sekolah khususnya agar tuntas sekolah tingkat SMA, SMK, dan Madrasa Alia tanpa kecuali. Bukan hanya gratis sekolahnya, tapi juga gratis seragamnya, sepatunya, dan bahkan pulsanya. Karena ini yang kemudian juga akan menghidupkan ekosistem keekonomian di Jawa Timur dengan adanya itu. Nah yang kedua, lebih progresif lagi, maka penting bagi kita untuk menatap masa depan. Kalau kita ingin sumber daya manusia di Jawa Timur itu unggul, apalagi mendunia, maka sudah waktunya dong kita juga akan memberikan pendidikan itu hingga sampai sarjana. Dan kita akan memberikan afirmasi untuk anak-anak perempuan, anak-anak rentan, anak-anak yatim, anak telantar, dengan biasiswa sampai tuntas perguruan tinggi, termasuk juga anak-anak bagi para penghafal Al-Quran. Saya kira itu yang paling penting, dan yang kedua adalah memastikan bahwa pendidikan harus berkualitas, sarana-prasarananya, gurunya, metode pengajarannya, semua juga harus inklusif termasuk juga anak bagi mereka yang disabilitas. Dengan demikian maka kita bisa mengadres isu yang terkait dengan rendahnya partisipasi sekolah di Jawa Timur. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 3 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1 waktu 1 menit dihitung saat mulai berbicara. Silahkan. Jadi kalau dilihat banyak-banyak anak sekolah di SD, tingkat SD maupun SMP, mereka juga banyak yang butuh sekolah. Karena itu kita juga akan memberikan bantuan untuk supporting sekolah SD dan SMP. Yang berikutnya adalah terutama untuk anak-anak disabilitas, maka kita akan membuat sekolah inklusi di seluruh sekolah SMA, level SMA dan SMK. Kenapa? Karena mereka banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan karena mereka disable. Mereka harus pergi ke tempat sekolah yang jauh jaraknya, karena mereka harus sekolah di sekolah khusus. Karena itu nanti ke depan sekolah SMA, SMK itu harus inklusi sejawa timur. Dengan kita men-training, para gurunya menjadi sekolah-sekolah yang bisa memenuhi untuk sekolah inklusi. Apa cukup Ibu? Cukup? Baik. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 3 dan 1. Waktu Anda 1 menit Ibu dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Ibu Risma betul karena memang untuk sekolah SLB itu adalah tanggung jawab provinsi. Jadi SMA, SMK dan SLB itu adalah dalam kewenangan provinsi. Dan kami memiliki sekolah-sekolah SLB juga unit-unit UPT untuk memberikan vocational training. Jadi tidak hanya sekolah formal tapi vocational training bagi penyandang disabilitas. Kami juga membangun koneksitas dengan hampir semua perusahaan supaya memastikan bahwa mereka akan mengambil minimal 2% tenaga kerja mereka dari penyandang disabilitas. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan besar Ibu Risma, insya Allah kami sudah melakukan. Dan mudah-mudahan ke depan bahwa bos dari pusat itu, izin Bu, itu sudah langsung ke kabupaten. Jadi untuk SD, SMP, dulu lewat Pemprop tapi 2 tahun berjalan ini sudah langsung ke kabupaten. Masih waktu habis. Baik. Silahkan berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk. Untuk salah calon gubernur yang saling bertanya di sesi ini. Dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada calon wakil gubernur untuk saling bertanya. Tentunya semakin seru dan juga semakin hangat suasana di malam hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat ke-1 Pilgub Jatim 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.